All the wine in a new bottle Anggur yang lama dalam botol yang baru Jadi fitnanya sudah dari dulu sudah menjadi tabiat manusia Dan sekarang menemukan botol yang baru Botolnya apa? Ya ini media sosial ini Hope seperti itu sudah berkembang sejak dulu Misalnya ada peristiwa ketika Aisyah istri Rasul pernah di fitnah Berselingkuh dengan salah satu sahabat Rasul dalam perjalanan Dan Rasulullah sebagai seorang pribadi yang sangat dimaksum Dijaga oleh Allah sekalipun itu termakan ho Termakan fitnah waktu itu Nah saya mengomentari ini aja Nanti sambil nunggu ada yang bertanya Termasuk jika misalnya tentang hoax itu Dalam ya dalam tradisi agama juga sudah sejak dulu ada Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kembali pada Teks-teks kitab suci atau sejarah-sejarah Kalau yang muslim misalnya pada sejarah Nabi juga Hoax seperti itu sudah berkembang sejak dulu Misalnya ada peristiwa ketika Aisyah istri Rasul pernah di fitnah Berselingkuh dengan salah satu sahabat Rasul dalam perjalanan Dan Rasulullah sebagai seorang pribadi yang sangat dimaksum Dijaga oleh Allah sekalipun itu termakan ho Termakan fitnah waktu itu Jadi dalam perjalanan Rasulullah bersama sahabatnya Aisyah ikut di situ Lalu kemudian Aisyah tertinggal karena Pergi ke air dulu Lalu kemudian di perjalanan ditemukan oleh seorang sahabat Dan diantarkan oleh sahabat tersebut Lalu berkembanglah fitnah bahwa sudah terjadi perselingkuhan Itu hoax Itu hoax yang sudah terjadi Dan menurut saya yang kita saksikan sekarang adalah Hoax dalam atau fitnah dalam bentuk dengan media yang berbeda Kalau dulu bisa berlangsung secara mulut ke mulut Secara lisan Disebarkan melalui gosip Sehingga gosip juga adalah sesuatu hal yang sangat Diingatkan oleh agama jangan sampai bergosip Tadi Nofri misalnya ada hadis Misalkan juga sama Iyakum walhasada misalnya Berhati-hatilah dengan perbuatan gosip seperti itu Karena itu sama dengan membahayakan orang juga Nah sekarang fitnah itu Atau dalam bahasa agama menjadi Disebut sebagai ahlul ifki gitu ya Ada orang ahli fitnah Sekarang ya ahli hoax itu Penyebar-penyebar hoax itu juga ada Cuma medianya berbeda Kalau dulu langsung sekarang menggunakan platform seperti media sosial Jadi bisa disebutkan sebenarnya Ya ada aspek yang Ya apa All the wine in a new bottle gitu ya Anggur yang lama dalam botol yang baru Jadi fitnahnya sudah dari dulu sudah menjadi tabiat manusia Dan sekarang menemukan botol yang baru Botolnya apa? Ya ini media sosial ini Memang resikonya menjadi lebih besar Karena sirkulasi media sosial itu jauh lebih cepat Lebih lebih luas Sehingga bahaya dari fitnah tadi Tidak hanya berlaku pada orang yang terbatas Tetapi pada wilayah yang sangat besar Nah karena itu ini adalah tuntutan Tuntutan sebenarnya bagaimana kita bisa mengisi Ruang-ruang media sosial ini dengan hal-hal yang lebih positif Jadi marilah teman-teman yang punya kepentingan untuk berbuat baik Masuklah di dunia media sosial seperti itu Begitu Pak Moderator Ya Pak Terima kasih Pak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!